Bisa baca ini gak? Ntar kalo bener, ambil culok yang besar Kalo salah, ambil culok yang kecil Miss sekolah Salah, ambil culok yang kecil Guys, ini dua tips Biar kamu gak salah lagi nyebut saksukun Kayak tadi Pertama, saat nyebut saksukun Pastikan kamu tempel ujung lidahmu Ke ujung gigi seri atas Bukan Kedua, jangan sampai kamu pantulin suara ta saat sukun Miss Ini keliru Karena huruf ta gak punya sifat kolkola Huruf ta punya sifat rokhawah Jadi saat sukun, suaranya itu ngalir Kayak gini Coba sekarang kita latihan di beberapa kata ini Miss Kola Masna Wasulasa Yasnuna Sudurahum Miss Miss bang Ya Ada apa? Bisa baca ini gak? Apaan nih? Oh Biizni Guys Ini dua tips Biar kamu gak salah lagi baca zalsukun Kayak tadi Pertama Pastikan saat nyebut zalsukun Kamu tempel ujung lidahmu Ke ujung gigi seri atas Bukan Kedua Jangan sampai kamu pantulin suara zalsukun Ini keliru Karena huruf zalsukun tidak punya sifat kolkola Huruf zalsukun punya sifat rokhawah Jadi saat sukun, suaranya ngalir Kayak gini Coba yuk Sekarang kita latihan di beberapa kata ini Biiznihi La tuakhizna Izhum alaiha ku'udun Missi mas Bisa baca ini gak? Apa nih mas? Azlamah Guys Ini tiga tips Biar kamu gak salah lagi baca zalsukun Kayak tadi Pertama Tempel ujung lidahmu Ke ujung gigi seri atas El El Bukan Kedua Pastiin lidahmu tegang dan pangkalnya terangkat Agar suaranya menjadi tebal Bukan Dan yang ketiga Jangan sampai kamu pantulin suara zalsukun Ini keliru Karena huruf zalsukun tidak punya sifat kolkola Huruf zalsukun punya sifat rokhawah Jadi suaranya ngalir saat sukun Aw 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 Lama alaihim qamu La yurlamuna fatilan Misi mas Bisa baca ini gak? Waduh Bisa coba ya mas? Huwa agena wa apna Guys Jangan pernah terbalik Mucapin suara huruf goin Dan qaf saat sukun Ingat Huruf goin saat sukun Suaranya itu ngalir Bukan mantul El Bukan Agh Karena Huruf ini punya sifat rokhawah Bukan kolkola Sedangkan Yang punya sifat kolkola Itu adalah huruf kof Ako Bukan Ak Akona Jadi ayat ini Cara baca yang benar adalah Huwa aguna wa akona Isi mas Ya mas Bisa baca ini gak? Yaslaunaha Guys Mulai hari ini Jangan pernah baca sod sukun Kayak suara sin sukun Karena walaupun dua huruf ini mahradnya sama Suaranya itu berbeda Termasuk saat sukun Huruf sin suaranya tipis Karena lidah kita relax As Sedangkan huruf sod suaranya tebal Karena lidah kita tegang Dan pangkalnya terangkat As As Perhatiin bedanya As 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 Coba sekarang kita latihan di beberapa kata ini Nah sekarang coba pilih Mana bacaan yang benar untuk kata ini Mustaqim Atau Mustaqim Ini as Ini as Dan yang ini As Jadi guys Ini namanya Tha sukun Cara nyebutnya Tempel ujung lidah kalian Ke ujung gigi sedi atas At At Kalau yang ini namanya Sin sukun Cara nyebutnya Dekatkan ujung lidah kalian Ke atas gigi sedi bawah Suaranya mirip huruf S As As Dan yang ini Namanya Sin sukun Cara nyebutnya Dekatkan tengah lidah kalian Ke langit-langit mulut As As Sekarang coba kita latihan As Mathna Wasulatha As As Fala Safilina As Alam Nash Roh Laka Bro Solat maghrib yuk Tak 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 Astaghfirullah Kamu gak mau solat Bukan gitu bro Nih Oh Bukan gitu cara bacanya Jadi bro Ini namanya Hamzah sukun Suaranya tertahan Tak Tak Kalau yang ini Namanya Ain sukun Suaranya gak terlalu tertahan Tapi juga gak terlalu ngalir Tak Tak Nah yang ini Kofsukun Suaranya tertahan Dan ada hembusan udara Tak Tak Dan yang ini Kofsukun Suaranya tertahan Dan mantul Tako Tako Coba sekarang baca semuanya Tak 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 Tako Masya Allah Keren bro Astaga Ayo cepetan ke masjid Bismillahirrahmanirrahim Tiga huruf ini Tiga huruf ini Suara pantulannya Suara pantulannya tipis Ato Ako Dua huruf ini Suara pantulannya tebal Contoh Kul huwa Allahu ahad Kul huwa Allahu ahad Kul a'udhu birabbil falak Kul a'udhu birabbil falak Kul a'udhu birbir